Intro Perjalanan Ruhadiyah 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 Dan kalau bukan, doa jadi buruk. Bukan, saya tertarik sekali ini dengan dalil yang ditulis oleh musib kita, paling bawah lauk bakul hafs biya Allah. Hafs biya Allah itu hidupat. Hafs muruh dihidupatkan dengan, dia tutupan waktah hafs biya Allah. Hidupat, hidupat ada dua, ada makhluk atau mere makhluk. Kemudian, pada kalimat khas biya Allah, hidupatnya, hidupat dihidupat. Pastrik itu untuk memuliakan mudok ilaih Allah sudah mulia, kita sudah mulia. Tapi jika kita mengembalikan segala perusahaan kepada Allah, maka kita akan ingin mulia. Hafs biya Allah, kembalikan kepada Allah. Dalam perusahaan apapun, inilah makna inna billahi wa inna ilaihi wa juhun. Hafs biya Allah, hidupat dihidupat. Jika kita ingin mulia atau sholat, saya perlu khas biya Allah, cukup Allah. Jika kita dikira harus khas biya Allah, hidupat dihidupat. Dan orang-orang yang beribadah adil semata-mata karena Allah, itulah yang akan mulia. Al-Mulia memibu kita supaya mulia membalikan semuanya kepada Allah. Has biya Allah. Ibu-ibu, kalau secara di dunia ini tidak terlihatkan mana orang yang ikhlas, mana yang tidak. Rukunya sama. Mana orang yang rukuh di saat rukuh dia ingat dengan dunia, ingat dengan jabatan, ingat dengan gensi mobil, ingat dengan masalah. Ada orang yang rukuh sepatah-patah ma'azim ke Allah. Subhanahu wa biya Allah. Di dunia tidak kecil, tapi nanti dia berbicara akan terlihatkan. Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana sesuatu Allah? Yawma yuksaku ansa wa idda'awna illa sujudi pala yuspatiyahun. Nanti orang-orang yang bersujud kepada Allah semuanya akan dikuji dan dikuji yang terlaluan buat orang-orang yang berbicara Allah. Wa yawma yuksaku ansa, pada hari akan dibukakan pada petis manusia yang pernah dia bersujud kepada Allah. Lalu mereka semuanya yang pernah bersujud kepada Allah yuktu'amu ga'ilah sujud, diperintahkan untuk sujud, padahal ya setiap umum, mereka enggak bisa sujud. Jadi ada orang-orang yang ditakar disuruh sujud oleh Allah yuktu'amu ga'ilah sujud. Dan ada orang yang tidak bisa. Berada ini itu, kakakak hati nuara idda'ah diberikan masuk papan yang keras. Berlain di sini, pengguna kepala, dan sampai kututnya, itu enggak bisa sujud. Lalu mereka menari, ya Allah, bukankah waktu itu dia akan disujud. Kami rupu, kenapa kami sekarang tidak bisa rupu tak jalan kau panggil untuk disujud dan rupu, ya Allah? Ya Allah, karena kamu waktu itu dia rupunya dia yang pengen dikuji orang. Sekarang sudah tidak ada manusia yang ada, hanya aku. Kamu sujud itu kan iya. Solat sunah itu banyak itu banyak dipuji orang. Kamu rajin solat sunah itu kemana-mana aja, bisa aja sudah dikomongkan, kamu kemana-mana aja itu. Sekarang sudah berpuji. Bahaya setelah dia pun, mereka menari nisbah. Kenapa tidak bisa sujud? Sementara hanya jalan-jalan itu orang bisa masuk ke dalam surga. Nah, Tariqoh, Naksabatia, Al-Khalidiyah. Bahkan tahu yang mereka ikan semua Tariqoh, hakikat yang sama, ingin mengharifkan kepada Allah. Mengajarkan kepada kita, bisa kita sujud, semata-mata sujud itu hanya untuk Allah. Bisa kita rupu, semata-mata hanya untuk Allah. Di mana kita yikir, semata-mata hanya untuk Allah. Maka Allah yang lillah dan hasil Allah, hidupnya akan bertemu. Pernah, cobaan besar, tidak kecil, maka dia kena yang besar. Selagi kita ingat kepada besar, dan hasil Allah, tentu Allah tidak lupa. Bukankah dia telah menyampaikan, ingat Allah tidak? Lupa apa yang lain, itulah ingat Allah. Jika sujud kita hanya ingat kepada Allah, semua kecil, tidak ada apa-apanya. Tidak senging. Rasulullah SAW, Alhamdulillah, ayah juga ngaji Tariqoh. 案asan dan selanjutnya. hairpah c 39. Bukankah Wilson. BukankahFreakinci. Bukankah Wilson. Jika sujud 2010, juga berlebihan di disebabkan kepada Allah. seagam-agam apa ketanya nyumbah nyumbah musik dia bersurpa orang sudah tidak orang sekarang ini maaf, bukan lagi tidak mampu membedakan mana bulur, mana istihad membedakan mana ibadah mana mahabah hubungan murid ke musik, mahabah bukan menyumbah paham tuya Allah mengajarkan kita yang mahabah tanpa mahabah sudah bisa bahkan bagaimana sahabat lukun yang dilahir sakin mahabah kepada Nabi Allah s.a.w tak kalah tidak ada sedikit pun dalam pikiran beliau jangan-jangan nanti nanti hijau lupa kalau sudah tidak tahu begitu aja sudah silek sangka maka wajah orang-orang yang dari hati hati yang bersih dari penyakit itu terhadap 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 hati yang kayak begitu wangi dicium oleh mereka jangan salah bahwa dihadapan orang-orang yang sudah maaf kepada Allah wanginya hati itu tercium menciumnya bukan dengan hidung ini dengan hidung ruh maka Allah yang wujud alih wujud memang sedar daripada wajah bukan jijat adat itu tidak harus membutuhkan tempat jadi kalau Allah wujud kemudian gimana wujudnya Allah itu pertanyaan terhadap nyambung dengan kalimat dan wujud kalau sudah berkata wujud ada jangan disalah ada yang dimana selesai maka perjalanan berulang yang kita ingin Ibu Bapak membutuhkan mimpinan para bahkan timah yang sangat terkenal sekali itu Yulet Al-Baddi setiap malam beliau sudah tahu ruhaniya gurinya ini naik setiap malam itu dulunya bisa tahu besok kacala gurinya datang ke depan beliau langsung kenapa kok malu itu enggak naik malapun saya masih terganggu dengan urusan adu itu bisa dihidropa dengan beruhaniya makanya hati hati kita oleh orang-orang yang makribat itu sudah tercium kalau hati ini itu bagus bisa dicium seperti ini kan sudah tingkatan malah ijar kalau dalam merokobah ini sudah masuk kepada merokobah mulia hidupnya sudah hidup malaikat hidup malaikat itu tidak ada pembutuhan jarak bisa saja orang itu hidup kopi di baga Aceh tercium ke sini itu bisa oleh mereka yang hidup sudah malaikat yang memang merokobahnya sudah sampai kepada mulia yang diridahnya itu 6 jam itu tidak indikkan maka tidak mungkin seseorang bisa menentang Allah apalagi ma'ifat tanpa bimbingan dulu bukan bisa sejarahnya tidak pernah ada buktian tidak 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 oleh mereka di beli orang yang berada maka diri Allah sayang dengan kita kita akan dikasih dulu yang membimbing kita untuk menjadi orang yang ikhlas orang disebut mukhris tapi ada yang lebih tinggi daripada mukhris adalah mukhris makmur kayak orang sholat ada orang sholat itu makmurun ada amirun kalau orang yang sholatnya sudah kelopok makmurun nanti si makmurun dia sholat sholatnya membawa dia lari berjumpa Allah langsung sholatnya membawa dia hingga kepada Allah itu makmurun inilah makna sholat umir mukhris jadi sholatnya itu kemudian kebenaran dia langsung menuju Allah emang kagak dia belum bisa kamu gak punya guru gak disiplin kamu punya guru gak disiplin kamu tidak 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 disiplin tidak disiplin kamu